Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. 7 remaja pecandu mabuk lem yang kerap mangkal di kiosk kosong pasar batuah dan kasbah martapura diamankan saat pol PP Kabupaten Banjar. Ironinya beberapa diantaranya merupakan wajah lama dan bahkan ada yang masih di bawah ubur. Satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Banjar kembali mengamankan 7 remaja pecandu mabuk lem yang kerap mangkal di kiosk kosong pasar batuah dan kasbah martapura selasa pagi. Ketujuh remaja yang ditangkap dalam kondisi mabuk ini langsung digiring untuk dimintai keterangan di kantor penyidik Satpo PP Banjar. Ironinya dari ketujuh remaja yang terjaring ini beberapa diantaranya merupakan wajah lama dan dua diantaranya masih di bawah umur. Untuk memberikan efek jerah bagi remaja pecandu mabuk lem ini, mereka selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian resort Banjar dan akan ditindak dengan pidana ringan melalui persidangan. Jika ada anak yang mabuk, ada yang sudah terlelap tidur, ada cari yang berhubungan, maka Alhamdulillah sudah sempat kita amankan. Memberikan efek jerah, makanya kita adakan itu sidang nanti. Ini kan masuk di piring, tindak pidana ringan. Nah ternyata yang setelah didata ada tiga orang, Pak ya. Tiga orang yang sudah melakukan berurang-urang. Bahkan sudah masuk di IPWL. Selain merupakan wajah lama, sebagian besar remaja ini juga telah mendapatkan pembinaan di institusi penerima wajib lapor Kementerian Sosial, namun mereka tetap saja tak jerah dan masih menghirup lem. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!